Halo guys, kembali lagi di channel RizkyNHK dan buat kalian yang suka dengan custom ROM yang memiliki tampilan yang keren dan juga smooth dan juga memiliki performa baterai yang cukup baik sekali ini adalah custom ROM yang sangat cocok buat kalian dan ini adalah custom ROM UI12 ROG Edition yang baru saja dirilis di Januari 2021 ini guys dimana ROM ini berjalan cukup bagus sekali di HP saya yaitu di Asus Zenfone Max Pro M1 di RAM 332GB karena custom ROM ini merupakan ROG Edition seharusnya custom ROM ini tidak cuma memiliki performa baterai yang baik seharusnya juga memiliki performa untuk gaming yang cukup bagus ya seperti apa untuk performa gamingnya nanti akan kita bahas di belakang video ini guys oke pertama kita masuk dulu di bagian setting dari custom ROM ini oke kita masuk di perangkat saya dimana ROM ini menggunakan versi MIUI 12.5 dan custom ROM ini baru rilis aja di Januari 2021 ini oke kita masuk di keseluruhan spesifikasi dan disini custom ROM menggunakan versi Android 10 dengan MIUI 12 dan tingkat patch keamanan 2021 Januari tanggal 1 custom ROM ini menggunakan versi kernel Paper Minty 4.4.205 dimana kernel ini juga berjalan cukup baik sekali di custom ROM ini oke pertama kita bahas dulu di bagian fiturnya kita masuk di Xiaomi part disini juga terdapat beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk menunjang performa HP kita kemudian kita masuk di bagian bawah disini ada wallpaper dan personalisasi disini juga terdapat beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk meng-custom tampilan HP kita mulai dari wallpaper, kemudian always on display, jam, dan juga icon disini juga terdapat pilihan untuk mengganti ringtone, notifikasi, dan lain sebagainya kemudian disini juga ada tampilan selalu aktif dan layar kunci disini terdapat AOD atau always on display dan juga gaya AODnya yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita disini terdapat sangat banyak sekali untuk pilihan AODnya yang bisa kita pilih dan saya sangat suka sekali sih dengan tampilan yang seperti ini nantinya HP saya akan bisa lebih kayak premium aja sih rasanya kemudian di bagian tampilan sendiri disini kita juga bisa memilih di bagian mode terang dan juga di night mode atau mode gelapnya di bagian bawah disini juga ada font setting dan beberapa pengaturan lainnya kemudian di bagian security disini tersedia fingerprint dan juga face unlock face unlock dan fingerprint di room ini juga berjalan sangat akurat dan sangat cepat sekali secara keseluruhan custom room ini memang benar-benar mirip banget dengan aslinya yaitu MIUI 12 dari Xiaomi di bagian kanan disini kita bisa mengakses quick setting dan di bagian kiri disini kita bisa mengakses notifikasi di recent apps disini juga benar-benar mirip ya dengan MIUI 12 selanjutnya kita akan membahas di bagian performa HP ini pertama kita akan tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan saya sudah tes tadi langsung aja kita buka dan custom room ini mendapatkan skor 282 untuk single core dan 1081 untuk multi core karena custom room ini merupakan ROG edition maka tidak heran jika custom room ini mendapatkan skor yang cukup tinggi 282 guys selanjutnya kita akan melakukan tes dengan menggunakan GPU Benchmark dan smart berapa skor yang akan kita dapatkan dan custom room ini mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu mendapatkan skor 465 ribuan oke sekarang kita akan mengetes performa speaker yang dihasilkan oleh room ini dan langsung aja kita dengarkan seperti ini untuk hasil speakernya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita bahas di bagian performa baterainya sendiri disini saya menggunakan ISO baterai dan kita lihat di story disitu kita bisa lihat di bagian bawah untuk 1 jam penggunaan disini menghabiskan 6% baterai ini sih sangat awet sekali ya untuk saya dan ini tadi saya gunakan untuk bermain sosmed dan juga menonton video di youtube saja guys kemudian untuk performa pengecasan sendiri disini juga cukup cepat sekali gak lama-lama amat seperti custom room MSM yang kita bahas kemarin pokoknya untuk performa baterai custom room ini memang sangat bisa diandalkan selanjutnya kita akan mengetes gaming di custom room ini seperti apa performa yang dihasilkan dan disini saya memainkan game kesukaan saya yaitu Asphalt 9 untuk bermain hingga beberapa ronde custom room ini masih berjalan cukup baik di hp saya dan tidak menemukan nge-freeze yang fatal ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya kita akan membahas di segi kamera yang ada di custom room ini saya sangat suka sekali dengan kamera yang diberikan oleh custom room ini disini memiliki fitur yang cukup banyak mulai dari foto, potret kemudian di bagian video juga pokoknya saya suka sih dengan kamera bawaan dari custom room ini guys ya kalau kita masih kurang dengan kamera yang ada di custom room ini kita juga bisa menginstalli google camera di hp kita dan nanti akan saya berikan rekomendasi google camera yang akan saya taruh di kolom deskripsi oke dan sekarang kita akan membahas kekurangan dari custom room ini yaitu terletak di bagian penyimpanan karena custom room ini di hp saya yaitu di asus ram 332 giga memakan penyimpanan yang cukup lumayan banyak sekali sih disini di bagian lainnya disitu terdapat 2,57 giga saya tidak tahu sih ini untuk menyimpan apa aja dan untuk sistemnya disitu menggunakan 8,29 giga untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery disini saya menggunakan recovery orange fox pertama kita masuk di bagian web data dan disini kita pilih delvig stage system data dan juga vendor kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan kita tunggu aja hingga proses penghapusannya selesai setelah selesai kita kembali lagi dan kita pilih di bagian file ya kita pilih dimana kita menyimpan filenya dan kemudian kita cari untuk file yang telah kita download guys kemudian kita pilih untuk ROG editionnya dan kita swipe ke kanan untuk penginstalan dan kita tunggu aja hingga proses penginstalannya selesai oh ya dan disini untuk gaps atau google aplikasi sudah include di dalam custom room ini jadi kita sudah tidak perlu untuk menginstal gaps lagi oke untuk penginstalan sudah selesai kemudian kita pilih report system dan kita tunggu hingga masuk ke custom room kita oke saya kira itu dulu untuk penginstalan dan juga review dari MIUI 12 ROG edition oke bagaimana menurut kalian apakah custom room ini recommended tulis di kolom komentar ya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati nope sub indo by broth3rmax